Bismillahirrahmanirrahim Ini adalah kisah di mana Nabi Sulaiman menikahi wanita hitam legam akibat ulah jin ifrit yang mencuri cincinnya Bagaimanakah dari kisah ini? Marilah kita simak bersama-sama sampai selesai Nabi Sulaiman AS adalah nabi yang memiliki kerajaan yang sangat luas terbentang dari arah matahari terbit sampai ke arah matahari terbenam Dalam berjalan bersama rombongannya, Nabi Sulaiman menggunakan angin sebagai kendaraannya Pada suatu hari, dalam sebuah perjalanan bersama para pengawalnya Nabi Sulaiman tiba di sebuah kampung nelayan dan ia hendak menunaikan ibadah sholat asar karena sholat yang diwajibkan kepadanya hanya asar pada waktu itu Saat mau sampai, Nabi Sulaiman kemudian memperlambat dan merendahkan terbangnya Melihat seorang perempuan berkulit hitam legam sedang menyuci pakaian di sungai Perempuan itu menyuci pakaian tanpa ditemani oleh siapapun Tiba-tiba Nabi Sulaiman terbesit dalam hatinya Betapa hitamnya perempuan tersebut Siapa yang mau menikah dengan perempuan hitam itu? Kata hati Nabi Sulaiman Bisikan hati Nabi Sulaiman yang bertanya ketika melewati sungai dan melihat perempuan hitam legam dan jelek itu sedang menyuci pakaian Mengapa Tuhan menciptakan perempuan yang setitikpun tidak ada aura kecantikan padanya? Lagi bisik hatinya yang selama hidupnya baru bertemu dengan perempuan dengan rupa seperti itu Merasa enggan berdekatan dengan perempuan yang menurutnya merusak pemandangan itu Ia pun mencari lokasi lain untuk mengambil wuduk Hingga ia menemukan tempat yang cocok untuk berwuduk Di sana terdapat sebuah gubuk kecil tempat sebagai membersihkan badan Ketika hendak memasuki kamar kecil itu Nabi Sulaiman kemudian melepaskan cincin yang bertuliskan namanya bersama nama Allah yang ada di batunya Cincin itu dititipkan kepada pengawalnya yang menjaga dari luar gubuk itu Cincin ini adalah mu'jizat dari Allah kepada Nabi Sulaiman Sehingga bisa terbang bersama angin dan isi bumi seperti manusia, hewan, dan jin tunduk kepadanya perantara dengan cincin ini Sebelum Nabi Sulaiman memasuki kamar kecil Rupanya ada jin jahat bernama Ifrit telah masuk terlebih dahulu Lalu jin Ifrit itu keluar lebih cepat daripada Nabi Sulaiman dan menyerupai Nabi Sulaiman persis sekali Lalu jin Ifrit meminta cincin itu kepada pengawal tadi Berikan jin-jinnya, saya sudah selesai dari kamar kecil Kata jin Ifrit dengan wajah menyerupai Nabi Sulaiman Tanpa keraguan sedikit pun Pengawal tadi langsung menyerahkan cincin itu kepada Ifrit alias si Nabi Sulaiman yang palsu Tidak lama kemudian Nabi Sulaiman yang palsu tadi terbang bersama angin ke singgah sananya untuk memimpin kerajaan Ketika Nabi Sulaiman asli yang keluar dari kamar kecil itu langsung meminta cincinnya kepada pengawalnya Pengawalnya pun kaget dengan menyebutkan telah mengembalikan beberapa saat yang lalu Setelah dilanda dengan kebingungan pengawal ini akhirnya memilih kembali ke kerajaan dan tidak percaya kepada Nabi Sulaiman yang asli Kemudian Nabi Sulaiman ditinggal dengan seorang diri Kemudian Nabi Sulaiman berjalan kaki ke pasar dan tempat yang sunyi Dia merasakan lapar dan haus Kadang-kadang dia meminta kepada orang-orang untuk memberinya makanan Dia berkata, aku adalah Sulaiman bin Daud Tetapi orang-orang itu tidak ada yang percaya kepadanya Nabi Sulaiman AS menjalani keadaan seperti itu selama 40 hari Dengan perut yang lapar, baju yang lusuh dan tidak berpenutup kepala Selanjutnya dia datang ke sebuah pantai Di sana dia melihat sejumlah nelayan Kemudian dia menemani mereka dan bekerja bersama mereka Di sana Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang nelayan yang hendak melaut Nabi Sulaiman pun meminta untuk ikut Namun Nabi Sulaiman tidak diizinkan Karena melihat kondisi Nabi Sulaiman yang sangat lemah Menyelang sore hari, nelayan itu pulang Dan membawa pulang ikan dan separuhnya Diberikan kepada Nabi Sulaiman yang sedang tidur di tepi pantai Beberapa hari kemudian, nelayan itu hanya mendapatkan seekor ikan Dan tentu tidak mungkin diberikan kepada Nabi Sulaiman Inisiatifnya, nelayan tadi mengajak Nabi Sulaiman bin Daud ke rumahnya Untuk makan malam bersama Sementara itu, di pusat kerajaan Nabi Sulaiman yang palsu sedang memimpin Namun dalam kepemimpinannya banyak kejanggalan dan aturan aneh yang dikeluarkan Sehingga rakyat semakin hari semakin kacau Para pembesar istana menghadap kepada istri-istri Nabi Sulaiman Para utusan mengatakan kepada mereka Apakah kalian menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri Nabi Sulaiman? Mereka menjawab Ya, sesungguhnya dia sekarang selalu mendatangi kami di saat kami sedang haid Padahal sebelum itu dia tidak pernah melakukannya Ketika setan melihat bahwa perihal dirinya akan diketahui dan kedoknya akan terbuka Kemudian setan atau jin ifrit itu menulis sebuah kitab Yang di dalamnya terkandung sihir dan kekufuran Lalu mereka pendam di bawah singgah sananya Setelah itu, setan itu menggali dan berpura-pura menemukannya Dan setan tadi membacakannya kepada orang-orang atau kaum Nabi Sulaiman Para kaum Nabi Sulaiman mengatakan Dengan cara inikah Sulaiman menguasai manusia dan mengalahkan mereka? Kemudian semua orang mengingkari Nabi Sulaiman Kemudian para pemuka agama atau pembesar kerajaan bermasyawarah untuk hal ini Dan hasilnya disimpulkan bahwa yang sedang memimpin adalah Sulaiman palsu Dan rakyat tidak percaya lagi Akhirnya jin ifrit tadi pergi meninggalkan singgah sana Dan kemudian membuang cincin itu ke laut yang sangat dalam Akhirnya cincin itu dimakan oleh ikan Dan ikan tersebut tak lain adalah seekor ikan yang terjaring oleh nelayan yang menolong Nabi Sulaiman Kemudian seekor ikan itu dibersihkan oleh putri nelayan itu Ketika perut ikan itu dibelah Maka ditemukan cincin yang sangat cantik Bertuliskan nama Allah bersama Nabi Sulaiman Lalu gadis itu mengadu kepada ayahnya Ketika didengar oleh Nabi Sulaiman dan bergegas menghampiri gadis itu Nabi Sulaiman pun terkejut bukan kepalang Gadis itu ternyata perempuan yang terbesit di hatinya ketika itu Yaitu siapa yang mau menikahi gadis hitam itu Nabi Sulaiman pun mengaku bahwa cincin itu miliknya dan meminta dikembalikan kepadanya Gadis itu tidak memberinya karena dia yang menemukan di perut ikan Kemudian ayah gadis itu memberi solusi Nabi Sulaiman agar bisa bersedia menikah dengannya Setelah itu cincin itu berhak dimiliki kembali oleh Nabi Sulaiman Akhirnya menikahlah Nabi Sulaiman dengan gadis hitam legam itu Lalu Nabi Sulaiman hendak kembali ke singgah sana Yaitu lokasinya di Yerusalem atau Al-Quds ibu kota Pelistrina saat ini Serta membawa istrinya tersebut Namun Nabi sedikit bingung Karena istrinya itu hitam legam dan takut diejek oleh orang Sehingga istrinya pun bersedih Kemudian Nabi Sulaiman pun berdoa kepada Allah Dan doanya pun dikabulkan Istrinya menjadi putih dan memiliki paras yang sangat cantik Setelah itu kembalilah Nabi Sulaiman dan istrinya ke singgah sana Dan kembali memerintah kerajaan seperti semula Lalu setelah ia memakai cincinnya Maka tunduklah kepadanya semua manusia, jin dan setan Keadaannya kembali seperti semula Sedangkan jin ifrit tadi yang merebut kedudukannya Lari ke sebuah pulau di tengah lautan Nabi Sulaiman AS mengirimkan utusan untuk mengejar Dan menangkap setan yang sengajahat itu Maka mereka pun mengejarnya Tetapi mereka tidak mampu menangkapnya Pada akhirnya setan itu mereka dapati sedang tidur pulas Di sebuah pulau misterius Akhirnya mereka dapat menangkapnya dan mengikatnya Lalu membawanya kepada hadapan Nabi Sulaiman AS Maka Nabi Sulaiman AS memerintahkan Agar dibuatkan untuknya keramik yang diberi lubang Kemudian setan itu dimasukkan ke dalamnya Dan disumbat dengan penutup dari tembaga Setelah itu dia memerintahkan agar keramik itu dilemparkan ke lautan Yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah Yang artinya Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Dan kami jadikan di atas kursinya sosok tubuh yang mirip dengan dia Kemudian ia kembali atau dapat merebutnya Dalam surah Sod ayat 34 Yang dimaksud dengan sosok tubuh itu adalah setan yang telah menguasai kerajaan istananya Di dalam istana Nabi Sulaiman masuk ke tempat peribadatannya Di sana dia menangis dan menundukkan diri kepada Allah Oleh karena itu dia dicoba dengan hilangnya cincin Dan dicopot kerajaannya dalam rentang waktu Yang sama dengan waktu disembahnya berhala di rumahnya Karena sejak Nabi Sulaiman palsu itu berkuasa Dia menyuruh kepada semua kaumnya untuk menyembah berhala Yang sebelumnya menyembah Allah SWT Setelah peristiwa tersebut Nabi Sulaiman AS berdoa meminta ampunan kepada Allah Sebagaimana yang tersebut dalam firmannya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Ya Tuhanku ampunilah aku Dan anugerahkanlah kepada kerajaan Yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudahku Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi Dalam surah Sod ayat 35 Nah sahabat hikayat Itulah sekilas kisah tentang Nabi Sulaiman Dan perempuan hitam legam Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran Dari kisah singkat ini Wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh